Intro Sebenarnya nama karakter Thranduil gak pernah disebut di dalam novel The Hobbit oleh J.R.R. Tolkien Nama Thranduil diciptakan oleh Peter Jackson dan penulis The Lord of the Rings yang bahkan sudah dikenalkan di trilogi pertama The Lord of the Rings Di sebuah aula megah dengan pilar-pilar mencolok duduk seorang raja peri di atas hingga sana kayu yang diukir melingkar disanalah duduk seorang raja peri Thranduil Di novelnya yang terbit di tahun 1937 Raja Elf ini disebut dengan The Elven King adalah karakter yang sama kuatnya dengan Galadriel namun punya segudang kompleksitas Tapi berbeda dengan Elrond yang gampang banget diajak negosiasi Thranduil lebih memilih penjara bagi mereka yang dianggap mengganggu dan mungkin gak ada gunanya bagi dia Thranduil lebih suka berada di istananya punya ketertarikan dengan perhiasan dan harta namun membangun benteng pertahanan yang kuat bagi para musuh Di novel The Hobbit dijelaskan bahwa raja peri ini punya kelemahan yakni harta kekayaannya terutama perak dan permata putih The king's cave was his palace and the strong place of his treasure and the fortress of his people against their enemies Thranduil sendiri ada di buku Unfinished Tales of Numenor and Middle Earth legenda-legenda yang belum terselesaikan di Numenor dan dunia tengah oleh J.R.R. Tolkien dan diedit oleh anaknya J.R.R. Tolkien Christopher Tolkien terinspirasi dari Raja Thingol si Jubah Abu di The Lord of the Rings yang punya kelemahan yakni kecintaan terhadap permata Di novel awal-awal kisahnya oleh penulisnya sendiri J.R.R. Tolkien terdapat kalimat yang menjelaskan bahwa di masa lalu para peri beberapa kali berperang dengan bangsa kurcaci dimana satu di antara lainnya menuduh mencuri harta karun satu sama lain Raja Thingol dari bangsa peri terbunuh di salah satu perang dan para peri membalas dengan membalas dendam kurcaci pun kalah di pertempuran ini juga yang membuat kenapa Gimli dan Legolas saling benci tanpa alasan satu sama lain ketika mereka pertama kali bertemu lalu para penulis The Hobbit memutuskan untuk menciptakan Tranduil yang terinspirasi dari si Raja Thingol tadi namun kelemahan ini dirasa masih kurang kuat terutama karena karakter Tranduil yang sangat egois dan begitu angkuh sehingga diciptakanlah alasan bahwa Tranduil punya satu alasan besar kenapa memerintahkan pasukannya untuk berperang menuju Erebor yakni alasannya adalah istrinya sendiri wanita yang dicintainya yang mati pada awalnya Tranduil dan Raja Kurcaci yakni Thor Ockenshilt kakeknya si Thorin Ockenshilt sebenarnya adalah sekutu namun karena perhiasan tersebut yang mereka saling tuduh satu sama lain tadi dan Tranduil tidak mendapatkan permata putih yang seharusnya menjadi kenangan terakhir untuk istrinya Tranduil menolak menolong para kurcaci ketika naga Smaug datang dan menguasai Erebor di bukunya sendiri The Hobbit Legolas pun sama seperti Tranduil tidak pernah disebut namun penulis dan sutradara The Hobbit memutuskan untuk memasukkan Legolas di film The Hobbit untuk menunjukkan hubungan ayah dan anak laki-laki di Kerajaan Pri yang sebelumnya belum pernah diceritakan di trilogi The Lord of the Rings sekaligus menceritakan kisah masa lalu dari Legolas akhirnya Legolas yaitu Tranduil yang sangat berbeda dengan Elrond dan Galadriel yang baik hati dan sangat ramah Tranduil diceritakan sebagai pemimpin yang superior suka memerintah ibaratnya dia seperti guru killer yang ditakuti dan mengintimidasi murid-muridnya Pada awal perkembangan karakter Tranduil ada sedikit ide dari Guilherme Del Toro yang adalah penulis dan sutradara dari Hellboy dan fans labirin ya Tranduil adalah perlawanan dari Elrond juga dia gak akan berdiskusi dan menerima pendapat dari para penyihir, kurcaci, dan hobbit karena keegoisan dan kesuperioritasannya sebagai raja bahkan kesuperioriannya itu sebagai seorang raja digambarkan melalui mahkotanya yang lancip angkuh dan sangat tajam di novel The Hobbit sendiri Raja Thingol itu juga punya mahkota beri dan dedaunan yang dipakai ketika musim gugur dan di musim semi dia memakai kayu-kayu dengan ornamen bunga bahkan pedangnya terlihat sangat kompleks ya si Tranduil ini penuh elemen dan lebih seperti pedang katana para samurai Jepang namun lebih detail seperti perpanjangan bukan dari tangannya aja tapi dari sifatnya yang arogan dan angkuh yang membuatnya sangat kuat ketika bertarung namun berbeda dengan Legolas yang gerakannya flamboyan dan penuh akrobatik ayahnya ini si Tranduil ini lebih sederhana lebih cepat seperti lebih dinamis tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga seperti Legolas bahkan cara Tranduil bertarung seperti mengintimidasi dan menghina korbannya terlebih dahulu sebelum mereka mati Legolas dan Tranduil dikisahkan mereka bukan dari kalangan pri hutan yang disebut pri sylvan mereka adalah pri dari suku Sindar yang bermigrasi ke tanah abadi tapi berhenti di perjalanan namun tetap terkoneksi dengan Valar dan mereka mungkin bisa jadi dijadikan patokan para pri hutan ya ya ini para pri sylvan yang merupakan Galadriel dan Elrond untuk membentuk sosial kemasyarakatannya sendiri ketika kita membuat cerita pengembangan karakter itu sangat amat penting ketika karakter di akhir cerita itu harus berbeda dan berubah dari sifatnya di awal cerita sama halnya ketika Chihiro di Spirited Way nah di akhir perang lima pasukan kita melihat bagaimana Tranduil begitu sangat mencintai mendiang istrinya inilah yang menggerakkan dia untuk pergi ke Erebor bukan keinginannya yang Jinin sebenarnya bukan alasan utamanya untuk membantu tapi ada agenda dibaliknya yakni untuk mengambil permata putih yang tidak sempat dipakai istrinya yang sekarang berada di Erebor tadi dan dijaga oleh Smaug tapi karena istrinya sudah duluan mati akhirnya si mahkota permata putih tidak sampai untuk dipakai olehnya kecintaannya terhadap istrinya pun ditunjukkan ketika ia membangun patung istrinya ibu dari Legolas di pintu masuk Mirkwood untuk mengenang cintanya yang begitu besar seperti Raja India yang membangun Taj Mahal tapi di akhir pertempuran setelah disadarkan oleh Gandalf bahwa anaknya jauh 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 lebih berharga dari sekedar permata putih dan dimana dia melihat banyak sekali pasukan peri yang terbunuh serta melihat Tauriel kehilangan Kili yang tewas hatinya seperti batu tadi akhirnya meluluh kalau ini cinta, aku tak ingin kenapa dia terlalu amat? karena itu benar si Randuil tadi akhirnya sadar bahwa anaknya yang hidup dan bernapas jauh lebih berharga daripada permata putih sebuah benda mati yang dingin Tapi Tranduil harus merelakan kepergian anaknya untuk pergi berkelana di dunia tengah Tranduil seperti meminta maaf kepada Legolas Dan meminta Legolas untuk menemui salah seorang Dunedain Aragorn putra Arathorn Dan disini kita melihat peran Tranduil di The Lord of the Rings Dan persekutuan cincin Terima kasih